Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Syedah Hajar, kini keadaan berubah yang mana di kampung halaman Nabi, penuh dengan semua lapisan masyarakat beriman dan bertakwa serta keyakinan kepada Allah SWT dan menghapat padanya serta berserah diri pada kodonya. Kemudian mereka dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Suatu hari, Syedina Ibrahim alaihissalam datang menemui Syedah Hajar dan memintanya untuk membawa Ismail alaihissalam agar datang bersamanya ke suatu tempat. Syedina Ibrahim berjalan sampai memasuki gurun yang tandus, panas yang hebat, tidak ada tanaman ataupun air minum. Ia pun meminta Syedah Hajar untuk tinggal di sana bersama anaknya. Kemudian ia pergi dan meninggalkannya. Kemudian Syedah Hajar bergegas mengikutinya dan berkata, Kemana kamu pergi dan meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada kehidupan dan tanaman bahkan air minum serta manusia? Tetapi Syedina Ibrahim alaihissalam tetap pergi tanpa bicara. Kemudian Syedah Hajar mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah SWT. Ia pun berkata padanya, Apakah kamu diperintahkan oleh Allah dengan ini? Lalu dijawab, Ya. Syedah Hajar pun berkata dengan yakin, Maka dia tidak akan menyanyiakan kita. Ketika Syedina Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di belakang gunung itu, Ia pun mulai berdoa kepada Allah SWT agar menjaga istrinya beserta anaknya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ya Tuhan, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau baik itulah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kemudian, Ibu Ismail alaihissalam menyusui anaknya dan memberinya minum yang Syedina Ibrahim alaihissalam tinggalkan untuknya. Kemudian, sang anak mulai menangis kehausan, di mana cuaca sedang panas dan matahari mengeluarkan teriknya. Kemudian, Syedah Hajar meninggalkan sang anak dan menaiki gunung sofa, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian berjalan ke lembah hingga naik gunung marwah, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian, sang ibu kembali kepada anaknya yang sedang menangis dan sangat kehausan. Kemudian, ia pun naik dan turun tujuh kali. Dan, terakhir dengan rasa lelah dan tidak kuat untuk berdiri, disinilah Allah memberikan pertolongannya dan kasih sayangnya sebelum ia merasa putus asa dan kecewa. Kemudian, Allah mengutus malaikat untuk memukul tanah, kemudian keluarlah air zam-zam. Lalu, ia mengambil air dan menciduknya dengan sangat senang. Kemudian, Syedah Hajar meminum air tersebut dan menyusui anaknya lalu bersujud syukur kepada Allah. Setelah itu, tumbuh-tumbuhan bermekaran dan burung-burung berkicauan serta suku-suku mulai berpindah dari tempat mereka untuk berada di samping air zam-zam. Kemudian, kabilah jurhum datang mendekati air zam-zam atas kesepakatan Syedah Hajar, supaya kabilah jurhum mempunyai akses jalan dan jembatan untuk mencapai air. Tempat pun dibangun dan tanaman mulai tersebar. Syedina Ismail alaih salam pun tumbuh dewasa di tengah kabilah jurhum, sedangkan ibunya selalu dekat dengannya dan selalu menjaganya serta mendidiknya seperti didikan orang dewasa. Hingga Ismail alaih salam pun tumbuh menjadi seorang yang handal berkuda, memanah tanpa ada rasa kesombongan. Kemudian, Syedina Ibrahim alaih salam mengunjungi Syedah Hajar dan anaknya Ismail alaih salam setahun sekali atau dua kali tergantung keperluan. Rabbana, inni asكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Rabbana, ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Rabbana, إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء